Ini akan merepotkan. Ningki tersenyum pahit dalam pikirannya. Guru spiritual mistik Biru Langit adalah Ayah Lisi. Lisi telah meninggal di Sekte Suanjian, dan meskipun dia tidak pergi ke bintang leluhur untuk membalas dendam, dia tidak akan bisa mati begitu saja jika dia ditangkap hari ini. Senior, anak ini bukan murid dari Sekte Suanjian. Long Cheng tersenyum. Ekspresi prodo tidak banyak berubah. Jantung Ningki berdetak kencang. Master spiritual mistik Azure mengetahui identitasnya, namun dia berani menyembunyikannya dari Grand Unity Immortal. Itu tidak sesederhana balas dendam. Jadi keduanya ada hubungannya dengan Jiang Yu juga. Apakah mereka ingin menangkapku hidup-hidup? Pikir Ningki, ada harimau di belakang dan serigala di depan. Tidak ada pihak yang mudah bergaul. Bukan murid dari Sekte Suanjian. Master spiritual azure mistik mengerutkan kening, tapi dia melambaikan tangannya. Kalian berdua boleh pergi sekarang. Ini aku amarin Star, dan kalian harus mengikuti peraturan di sini. Sing Yue mau tidak mau melihat ke arah guru spiritual mistik Azure. Sejak kapan Sekte Taiyi berbicara mewakili kamar dagang Taichu? Secara logika, dengan identitas Long Cheng, bahkan jika Taiyi biasa tidak menganggapnya serius, mereka tidak akan memilih untuk menyinggung perasaan mereka. Kecuali. Guru spiritual mistik Azure juga tertarik pada orang ini. Menarik. Tatapan Sing Yue tertuju pada Ningki, dan matanya bersinar. Senior, apa maksudmu? Long Cheng mengerutkan kening. Master spiritual mistik biru langit melirik ke arah Ningki, lalu ke keduanya. Aku sudah menjelaskannya, kamu boleh pergi sekarang. Kemana kamu pergi, terserah kamu, selama kamu tidak tinggal di Aqua Marine Star. Saudara Long Cheng, apa maksud orang ini? Prodo mau tidak mau menatap Long Cheng dengan tatapan serius. Jika Taiyi ingin melindungi Ningki, mereka berdua tidak akan bisa berbuat apa-apa. Dia adalah guru spiritual mistik Azure, guru spiritual mistik Azure, dan juga ayah Lisi. Lisi dan adik laki-lakiku meninggal di sekte Suanjian, jadi dia pasti sudah mengetahui identitas asli anak ini. Long Cheng mengirimkan suaranya. Jika itu hanya untuk balas dendam, dia tidak akan keberatan memberikan Ningki kepada guru spiritual mistik Azure. Namun, dia menerima perintah Suanyuan Songtian untuk tetap bersikap rendah hati dan tidak membiarkan siapapun mengetahui identitas Ningki. Akan lebih baik jika dia bisa menangkap Ningki hidup-hidup. Tapi dia tidak bisa jatuh ke tangan orang lain. Guru spiritual mistik Biru Langit. Mata Pludo berkedip-kedip, dan dia tidak lagi gugup seperti sebelumnya. Meskipun primordial unity sangat kuat, masih ada perbedaan kekuatan. Patriark suku Naganeter adalah dewa kesempurnaan kesatuan primordial tingkat menengah, sedangkan dewa mistik hijau hanya berada di tahap awal. Jika dia tidak punya pilihan lain, dia bisa menggunakan latar belakangnya untuk menekan orang lain. Pada saat yang sama, Yang Mulia Jiao, Kisue Zen, dan Yang Mulia Game Master semuanya memandang guru spiritual mistik Azure dengan tatapan aneh di mata mereka. Dia pasti Ningbaixuan. Itu benar. Aku seharusnya memikirkan hal ini ketika aku membunuh Grenluo dengan satu tebasan. Kingsuan tidak ingin kita mengetahuinya. Aku khawatir ini bukan hanya untuk balas dendam. Seharusnya itu karena teknik pedang yang dimiliki anak ini. Itu hanya kematian seorang putra. Bagi kami dewa agung, kami dapat memiliki putra sebanyak yang kami inginkan. Ilmu pedang anak ini lebih penting daripada nyawa putranya. Kupikir dia akan bersembunyi di bintang leluhur, tapi aku tidak menyangka dia akan berani meninggalkan tempat ini. Selain ilmu pedangnya, tidak ada di antara kalian yang menerima kabar bahwa ada hadiah di kepalanya. Siapa yang bisa menangkapnya akan mendapat imbalan besar. Jadi kamu menerimanya juga. Aku tahu satu atau dua hal tentang ini. Setelah ketiganya berbicara sebentar, Yang Mulia Jiao tertawa dan menunjuk ke arah Long Cheng dan Kisuesen. Apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan oleh guru spiritual mistik Asure? Tinggalkan planet air biru, kami akan melindungi anak ini. Senior, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Ada kesalahpahaman di antara kita, dan aku akan menyelesaikannya. Ayo pergi, oke. Ningki tiba-tiba menangkupkan tangannya pada Yang Mulia Jiao dan tersenyum pada Long Cheng dan Kisuesen. Dia lebih suka menghadapi dua dewa abstrus puncak daripada jatuh ke tangan Dewa Agung. Long Cheng memandang Ningki dengan senyum tipis, lalu menangkupkan tangannya ke arah empat Dewa Agung. Senior, karena dia bersedia pergi bersama kita, itu tidak termasuk melanggar aturan, bukan? Aku akan pergi sekarang. Setelah itu, dia melihat ke arah Ningki. Ningki tersenyum dan terbang ke langit, siap meninggalkan planet air biru bersama keduanya. Pada saat ini, suara menakutkan guru spiritual mistik Asure terdengar lagi. Kamu boleh pergi, tapi dia harus tetap di sini. Sebelum Long Cheng dan Kisuesen bisa bereaksi, guru spiritual mistik Azure melambaikan tangannya dan membawa Ningki ke depannya. Senior, apa maksudnya ini? Wajah Long Cheng menjadi gelap. Aku sudah bilang padamu untuk pergi. Apa kamu tidak mengerti? Yang Mulia Game Master tersenyum. Apakah kamu pikir kamu bisa bersikap begitu tidak masuk akal hanya karena kamu adalah seorang Dewa Agung? Apakah Anda benar-benar ingin saya kembali dan melaporkan hal ini kepada Tuhan saya dan memintanya untuk datang ke sini? Suara Long Cheng menjadi dingin. Orang-orang abadi di sekitarnya tersentak. Kata-kata Long Cheng adalah sebuah ancaman. Dewa abadi yang mengancam Dewa abadi. Hanya orang nomor satu di papan peringkat abadi-abadi yang memiliki nyali seperti itu. Aku penasaran. Sebagai orang nomor satu di papan peringkat abadi abstrus, siapa mastermu? Yang Mulia Jiao tiba-tiba tersenyum. Long Cheng menatapnya dengan dingin. Aku tuanku, Suanyuan Songtian. Suanyuan Songtian. Hai. Semua orang langsung tersentak tak percaya. Ini bahkan lebih mengejutkan daripada saat mereka mengetahui nama Long Cheng. Ekspresi guru spiritual Azure mistik berubah drastis. Wajahnya menjadi pucat, dan tiga orang lainnya tidak lebih baik darinya. Prodo memandang keempat Dewa Agung dengan mengejek. Bahkan leluhurnya harus berhati-hati saat menghadapi Suanyuan Songtian, apalagi empat Dewa Primordial tahap awal. Suanyuan Songtian, orang nomor dua di papan peringkat abadi sejati tai. Mata Xing Yueyi berubah serius. Dia tidak terlalu memikirkan Long Cheng sebelumnya, tapi sekarang, dia layak mendapat perhatian seluruh kamar dagang tai cu. Aku tidak menyangka orang nomor satu di papan peringkat abadi abstrus akan menjadi murid nomor dua di papan peringkat abadi sejati tai. Warisan mereka terlalu mengerikan. Jika anak ini menerobos ke alam abadi primordial di masa depan, bukankah itu akan menjadi hal yang baik? Bukankah keduanya berada di papan peringkat? Yang abadi hadir dengan kaget. Ayo pergi. Long Cheng tersenyum dan menganggup pada Ningqi ketika dia melihat keheningan guru spiritual mistik Azure. Menurutnya, berapa banyak dewa primordial di seluruh alam surgawi yang berani tidak menghormatinya setelah dia mengumumkan nama tuannya? Tunggu. Suara guru spiritual Azure mistik terdengar lagi. Long Cheng terkejut. Apakah mereka berani menghentikannya? Tuanmu, Suanyuan Zongtian, memang sangat kuat. Kami malu dengan inferioritas kami, tetapi Anda tidak dapat membawa anak ini pergi sekarang. 2722 Sepuluh tahun, kamu bisa membawanya pergi setelah sepuluh tahun. Kata guru spiritual mistik biru langit perlahan. Ki Suezen dan dua lainnya saling memandang dan tidak bisa menahan senyum. Mereka tidak mengira guru spiritual mistik Azure begitu cerdik. Dalam situasi ini, rencana bijaksana ini adalah solusi terbaik. Sepuluh tahun. Ryu Cheng memandang Ningqi sambil berpikir, lalu ke Prodo. Jika mereka benar-benar tidak memberikan muka kepada Suanyuan, maka tidak ada yang bisa kita lakukan. Kita tidak bisa kembali dan meminta bantuan Suanyuan, bukan. Perjalanan pulang pergi akan memakan waktu lebih dari sepuluh tahun. Mengapa kita tidak menunggu mereka selama sepuluh tahun? Dengan nama Tuanmu yang menekan keempat orang ini, mereka pasti tidak akan berani mengambil nyawa anak ini. Prodo mengirimkan suaranya. Baiklah. Long Cheng memikirkannya. Ini mungkin solusi terbaik untuk saat ini. Dengan mengingat hal itu, Long Cheng tersenyum pada guru spiritual mistik Azure dan berkata, kalau begitu sudah beres. Kami berdua akan tinggal di kota Naga Laut Selatan selama sepuluh tahun. Saya harap keempat senior dapat menepati janji mereka dan membiarkan kami bawa anak ini pergi. Ini. Aku tamu kamar dagang Tai Chu, kan? Selama saya tidak meninggalkan Blue Water Star, Anda tidak berhak menahan saya. Ningki terkekeh dan menatap Xing Yu Wei. Pada saat yang sama, dia menggunakan kemauan spiritualnya untuk mengendalikan All Heaven Talisman dan mengirim pesan ke Apricot Blossom Drizzle, tolong aku. Itu benar-benar dia. Xing Yu Wei memandang Ningki dengan geli, lalu tersenyum pada guru spiritual mistik Azure. Dia benar, dia tamu kamar dagang Tai Chu. Bahkan para senior pun tidak punya hak untuk menahannya. Mendengar kata-kata Xing Yu Wei, para abadi yang hadir tidak bisa menahan diri untuk tidak mengacungkan jempol di hati mereka. Seperti yang diharapkan dari kamar dagang Tai Chu. Di hadapan murid Xuanyuan Zhong Tian, Long Cheng, yang berada di peringkat pertama dalam peringkat Dewa Misterius, mereka bisa sangat pantang menyerah. Mereka juga bisa begitu pantang menyerah dalam menghadapi empat Dewa Agung. Ini secara tidak langsung berarti sangat aman untuk berdagang dengan kamar dagang Tai Chu. Setidaknya mereka tidak akan langsung menjual Anda. Ketika keempat Dewa Persatuan Agung mendengar ini, mereka saling bertukar pandang. Mereka juga mewaspadai Ayah Xing Yu Wei. Tidak baik bagi mereka untuk bertindak tegas hari ini. Keponakan Yu Wei, aku tidak pernah mengatakan akan menahan anak ini. Guru spiritual mistik Azure berkata dengan lemah, Hanya saja kita cocok sejak awal, dan saya berencana untuk menerimanya sebagai murid saya dan mengajarinya selama 10 tahun. Apakah itu termasuk melanggar kamar dagang Tai Chu? Aturan. Mata yang mulia Jiao berbinar. Benar, menurutku dia juga enak dipandang, dan aku berniat menjadikannya sebagai muridku. Segera setelah itu, Kisue Zen dan Sage Ki Hao saling memandang dan mengungkapkan pendapat mereka satu demi satu. Pada titik ini, semua orang tiba-tiba merasa sedikit bingung. Bagaimana jadinya seperti ini? Empat Dewa Persatuan Besar ingin menjadikannya sebagai murid mereka. Saudara Wu, apakah maksudmu keberuntungan dan kemalangan bergantung satu sama lain? Jing Li menatap Ning Ki, tercengang. Ini tidak dianggap melanggar aturan, kata Xing Yu Wei sambil tersenyum. Dia melirik Ning Ki dengan tata pantak berdaya di matanya. Keempat Dewa Persatuan Besar telah mengatakan demikian. Jika dia turun tangan, bahkan nama ayahnya pun tidak akan mampu menekan mereka berempat. Jika dia memaksa mereka berempat untuk membawa Ning Ki pergi, maka kamar dagang Taichu. Kali ini, reputasi mereka akan sangat terpengaruh. Sangat baik. Guru spiritual Azure mistik tersenyum. Murid yang baik, berlututlah dan akui aku sebagai gurumu. Yang mulia Jiao memandang Ning Ki. Banyak tatapan iri tertuju pada Ning Ki. Hanya beberapa Dewa yang berpikiran jernih yang merasa bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Mengapa keempat Dewa Persatuan Besar tiba-tiba menerima murid? Dan itu adalah musuh Kota Naga, orang nomor satu di peringkat abadi misterius. Maaf, aku sudah punya Master. Ning Ki tersenyum. Apakah kamu malu? Tidak apa-apa. Ikuti aku ke gua tempat tinggal di planet Cerulean. Kamu dapat meluangkan waktu untuk mengakui aku sebagai tuanmu. Yang mulia Jiao tertawa aneh dan mengulurkan tangan untuk meraih Ning Ki. Tunggu, kami belum selesai menyerahkan barang itu. Guru spiritual Azure mistik tiba-tiba berkata. Itu benar. Yang mulia Jiao meletakkan tangannya dan tersenyum pada Ning Ki. Ayo pergi. Ikuti kami. Jangan tersesat. Setelah Ning Ki dibawa pergi oleh empat Dewa Persatuan Agung, Sing Yue, dan yang lainnya, semua orang berdiri di tempat mereka untuk waktu yang lama sebelum berbalik untuk pergi sambil berpikir. Adapun Gren Luo yang dibunuh oleh Kota Naga, penjaga kamar dagang Taichu telah maju untuk mengambil mayat mereka. Ayo pergi. Kita harus menemukan dua tempat tinggal yang bagus jika kita ingin tinggal di sini selama 10 tahun. Poludo tersenyum pada Kota Naga. Dragon City mengalihkan pandangannya dari Ning Ki dan mengangguk sambil tersenyum. Tidak lama kemudian, penjaga kamar dagang Taichu juga telah selesai merenovasi jalan tersebut. Tidak ada yang tahu bahwa itu pernah diserang sebelumnya. Tong Huan dan tiga orang lainnya tidak terburu-buru untuk pergi. Sebaliknya, mereka berdiri di tempatnya dan merenung. Sayang, menurutmu apakah dia adalah Ning Beixuan dari planet leluhur? Suara jingsian terdengar di telinga Tong Huan setelah beberapa saat. Tong Huan mengangguk pelan. Bisa jadi dia. Saya tidak berharap untuk melihat tidak hanya orang nomor satu di peringkat abadi misterius, tetapi juga mantan nomor satu di peringkat abadi bumi. Tapi kecepatan kultifasi Ning Beixuan agak terlalu menakutkan. Sudah berapa lama sejak dia berada. Peringkat nomor satu di peringkat abadi bumi. Dan dia sudah menjadi golden immortal tingkat menengah. Jingsian menghela nafas. Jika dia memiliki sumber daya budidaya yang tidak terbatas, itu masuk akal. Mata Tong Huan menjadi dingin. Apa maksudmu sayang? Jingsian sedikit terkejut. Waktu ketika dia bangkit hampir sama dengan waktu ketika raja mengirimku untuk berpatroli di pegunungan untuk mendaftar. Dan kali ini, dia memenangkan dua pil emas penyeberangan abadi. Tong Huan berkata dengan dingin. Meskipun dia tidak menyelesaikan kalimatnya, maksudnya sangat jelas. Awalnya mereka mengira golden pills of immortal crossing dimenangkan oleh beberapa senior untuk diberikan kepada generasi muda. Tapi sekarang setelah mereka memikirkannya, orang yang paling mencurigakan adalah saudara Wu, yang duduk bersama mereka. Tapi itu tidak masalah. Meskipun dia mendapatkan pil emas dari immortal crossing, apakah dia bisa mengkonsumsinya atau tidak akan bergantung pada keberuntungannya. Tong Huan tersenyum tipis, agak sombong. Dia berkomunikasi dengan Jing Sian melalui telepati, jadi Jing Li masih tidak tahu bahwa Ning Ki mungkin adalah orang yang merebut pil emas penyeberangan abadi. Orang bodoh dan kaya itu masih bergumam. Aku sangat iri pada saudara Wu. Empat senior persatuan agung menganggapnya sebagai murid. Betapa mengerikan nasibnya untuk menerima perlakuan seperti itu. Jing Li menghela nafas. Ayo kembali ke istana abadi Tianyi. Tong Huan berkata dengan ringan. Ning Ki tersenyum dan mengikuti di belakang empat dewa persatuan agung. Dia bertukar pandang dengan lili dari waktu ke waktu. Empat penggarap sempurna dari azure mistik diam-diam telah mengukur Ning Ki. Mereka merasa sedikit curiga ketika melihat Ning Ki tidak takut sama sekali. Mungkin mereka takut Ning Ki akan melarikan diri, jadi Ning Ki juga hadir ketika empat dewa persatuan agung menyerahkan barang-barang itu kepada Xing Yue. Dia menyaksikan empat dewa persatuan agung mengeluarkan barang-barang mahal dan Xing Yue menilainya sebelum menyimpannya. Yue, kita sudah selesai di sini. 2723 Xing Yue mengangguk sambil tersenyum dan mengeluarkan token itu. Guru spiritual mistik azure dan yang lainnya ingin mengambilnya, tetapi Daois Jiao mengambilnya terlebih dahulu. Daois Jiao melirik mereka bertiga. Kita sepakat bahwa akulah orang pertama yang memahaminya. Apakah kamu lupa? Huff! Daois Ki mendengus, tapi dia tidak membantah. Guru spiritual mistik azure dan Kisue Zen saling memandang dan tersenyum. Tentu saja. Yue, kami berangkat. Jika lain kali kamu punya sesuatu yang bagus, ingatlah untuk memberitahu kami terlebih dahulu dan biarkan kami bersiap. Daois Jiao tersenyum pada Xing Yue. Xing Yue mengangguk sambil tersenyum. Setelah mengobrol sebentar, Xing Yue tiba-tiba menatap Ningki. Senior, apakah kamu benar-benar akan menganggapnya sebagai muridmu? Tentu saja. Daois Jiao mengangguk dengan senyum palsu. Mungkin mereka takut menimbulkan masalah, tetapi mereka segera meninggalkan pulau dan terbang menuju laut di luar kota Naga Laut Selatan bersama Ningki. Hanya dalam beberapa tarikan napas, mereka berlima tiba di area Blue Water Star yang lebih gelap dibandingkan bagian laut lainnya. Daois Jiao memandang Ningki dengan senyum tipis. Tiba-tiba, Ningki merasakan pemandangan di depannya berubah, dan dia merasa pusing. Saat berikutnya, dia menyadari bahwa dia sedang berdiri di depan gerbang kota besar. Dia berdiri di gerbang sebuah kota besar. Kota besar ini bahkan lebih megah dari kota Naga Laut Selatan. Itu dikelilingi oleh air laut, tapi ada banyak sekali monster yang berwujud manusia dan belum berwujud manusia masuk dan keluar. Ketika mereka melihat Daois Jiao, mereka akan memberi hormat dengan hormat sebelum pergi. Daois Jiao, Istana Naga Jiao Anda jauh lebih besar daripada kota Naga Laut Selatan. Kudengar istana itu dibangun kembali dari reruntuhan Raja Naga Laut Selatan. Ki Suezen berkata sambil tersenyum. Daois Jiao tersenyum. Ya, tapi ini hanya sebagian kecil dari Istana Naga Laut Selatan. Rumor mengatakan bahwa sebelum perang besar antara makhluk abadi dan iblis, Istana Naga Laut Selatan ada di mana-mana di laut. Daois Jiao menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan tidak percaya, maksudmu Istana Naga Laut Selatan ada di mana-mana di Blue Water Star. Perlombaan naga tidak menyebut tempat ini bintang air biru. Mereka biasanya menyebutnya Istana Naga Laut Selatan. Daois Jiao tersenyum. Sedikit kejutan muncul di mata Ningki. Klan Naga memang seperti rumor yang beredar. Mereka menyukai kemewahan. Jika Istana Naga Laut Selatan tidak dihancurkan, mungkin dia akan melihat kota terbesar dalam sejarah, kota yang menutupi seluruh planet. Tempat ini seharusnya menjadi tanah suci bagi rasmu, bukan? Kenapa naga-naga itu memberikannya padamu? Master pedang kita ampak ragu. Suku naga saat ini sudah menurun. Terlebih lagi, warisan suku naga banjir kita juga ortodoks. Mengapa kita tidak bisa tinggal di sini? Yang Mulia Naga Banjir dengan dingin melirik Yang Mulia Game Master. Baiklah, ayo masuk. Guru spiritual mistik Azure melirik Ningki dan berkata dengan acuh tak acuh. Istana Naga Banjir Ketika Ningki tiba di sebuah istana mewah, dia menemukan bahwa ada berbagai jenis pembudidaya setan ras laut yang tinggal di Istana Naga Jiao. Ada juga beberapa penggarap iblis darat, tetapi dia tidak melihat satupun Naga Jiao seperti Zen Ren Jiao. Kamu adalah Ning Beixuan. Hal pertama yang dikatakan oleh guru spiritual mistik Azure adalah nama Ningki. Kisue Zen dan dua lainnya memandang Ningki dengan sedikit rasa ingin tahu di mata mereka. Meskipun tingkat kultifasi Ningki saat ini tidak berarti apa-apa bagi mereka, dia telah membunuh Jiang Wei, anak ajaib dari keluarga Jiang dari Kekaisaran Pusat, dengan satu anak panah. Dia juga telah mempelajari beberapa teknik pedang dewa yang memungkinkan dia mengalahkan Gren Luo meskipun lebih lemah darinya. Itu cukup membuat mereka menganggapnya serius. Senior, kamu pasti bercanda. Saya Wu Yin. Bagaimana saya bisa menjadi anak ajaib terbaik di planet leluhur, Ning Beixuan. Ningki tersenyum. Apakah begitu? Guru spiritual mistik Azure memandang Ningki. Jangan buang-buang nafasmu padanya. Sage Yinzi tersenyum tipis, lalu berkata kepada Ningki, Apakah kamu masih memiliki busur yang kamu gunakan untuk membunuh Jiang Wei? Busur apa? Ningki bingung. Sepertinya anak ini tidak akan menyerah sampai dia melihat peti matinya. Yang mulia naga-naga tersenyum. Senior, apakah kamu tidak ingin menganggapku sebagai muridmu? Mengapa demikian? Ningki sedikit terkejut. Huff. Guru spiritual Azure mistik mendengus. Detik berikutnya, telapak tangannya mendarat di kepala Ningki. Kecepatannya sangat cepat sehingga Ningki tidak bisa bereaksi sama sekali. Bahkan jika dia bisa, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Lagipula, dia sedang menghadapi persatuan besar yang jauh lebih kuat darinya. Kemudian, Ningki merasakan rasa ilahi yang kuat mengalir ke dalam pikirannya, membuatnya sakit kepala. Tepat ketika Ningki mengira busur pembunuh abadi, labu pembunuh abadi, dan pintu yang diciptakan oleh seni menekan naga dan gajah akan ditemukan oleh guru spiritual mistik biru langit, dia menarik rasa ilahinya dengan curiga. Dia memandang yang lain dan berkata, tidak ada apapun dalam pikirannya. Bahkan tidak ada satupun harta Dharma, yang mulia naga-naga dan yang lainnya tidak mempercayainya. Mereka semua maju dan mencari seperti guru spiritual mistik azure. Kepala Ningki sakit setelah digeledah oleh empat penggarap persatuan besar dengan kehendak ilahi. Namun, dia terkejut saat mengetahui bahwa mereka bertiga memiliki ekspresi keraguan yang sama seperti guru spiritual mistik azure. Mereka tidak dapat melihat apapun dalam pikirannya. Jika tidak ada harta Dharma dalam pikirannya, maka harta itu harus disembunyikan di tempat lain. Yang mulia gem mencibir dan mengamati Ningki dengan kehendak ilahinya. Akhirnya, dia berkata kepada tiga orang lainnya dengan terkejut, bahkan tidak ada satupun cincin alam semesta. Tentu saja, Ningki tidak memiliki cincin semesta, tetapi ia memiliki tas spasial. Dia curiga bahkan seorang kaisar abadi pun tidak akan bisa mendeteksinya, apalagi seorang penggarap persatuan agung. Bagaimana mungkin, master spiritual azure mistik mengerutkan ke Ning. Mereka berempat bergantian mencari Ningki dengan kehendak ilahi mereka. Sekitar sepuluh menit kemudian, Kiswezen memandang Ningki dengan senyum tipis dan berkata, Nak, kamu tidak memiliki harta Dharma apapun di pikiranmu, dan kamu tidak memiliki cincin alam semesta di tubuhmu. Mungkinkah kamu sudah berkultifasi hingga tahap pertengahan alam abadi emas dan tidak pernah menggunakan teknik apapun. Harta karun dan cincin alam semesta. Ini pertama kalinya aku melihat seorang imortal yang sendirian sepertimu. Kamu pasti menyembunyikan dirimu sendiri setelah majelis kenaikan abadi, kan? Yang mulia naga-naga berkata dengan dingin. Katakan padaku sekarang, atau aku akan mencari jiwamu. Kamu tidak hanya akan menjadi orang gila, tapi kamu tidak akan bisa menyembunyikan apapun dari kami. Yang mulia Gem berteriak pada Ningki. Jika aku menjadi orang gila, menurutku Suanyuan Songtian tidak akan membiarkanmu pergi, kan? Tidak mudah bagi Anda untuk menjelaskannya kepada kamar dagang Teichu, bukan? Ningki berkata sambil tersenyum tipis. Kamu berani mengancam kami. Suara guru spiritual azure mistik berubah menjadi dingin. Benar, aku berani mengancammu. Ningki tersenyum dan mengangguk. Mereka berempat saling memandang dengan curiga. Kemudian, Ki Suezen tiba-tiba berkata, Saya mendengar bahwa dua orang besar sedang mencari Anda. Apakah Anda tahu tentang ini? 2724 Sikap Ningki membuat marah Daoiski yang sempurna, tetapi Daoisjiao yang sempurna menjadi tenang. Apakah kamu yakin aku akan membunuhmu sekarang? Daoiski yang sempurna menatap Ningki, tubuhnya memancarkan kekuatan agung Dao besar. Dewa emas yang normal harus berlutut di bawah tekanan seperti itu, tetapi Ningki hanya mundur selangkah dan tersenyum pada Daoiski yang sempurna. Jangan membuatku takut, aku tumbuh dalam ketakutan. Jika kamu berani membunuhku, maka matilah bersamaku. Saya pikir saya telah mendapat untung. Empat dewa persatuan besar akan mati bersamaku. Anda, Daoiski yang sempurna, tenanglah. Anak ini memiliki latar belakang yang aneh. Dia tahu nama keduanya, jadi dia pasti pernah berhubungan dengan mereka sebelumnya. Mereka bertiga mencoba membujuknya melalui transmisi suara. Wajah Daoiski yang sempurna menjadi pucat, tetapi dia berhasil menahan amarahnya. Dia mendengus dan berhenti bicara. Bahkan mereka berdua ingin menangkap anak ini hidup-hidup. Dia pasti punya rahasia mengejutkan padanya, Yezichen berpikir dalam hati. Mengapa kita tidak menyerahkannya kepada mereka berdua? Tidak, apakah kamu akan menghadapi pengejaran Suanyuan Zongtian? Biarpun kita berempat bekerja sama, kita tidak akan mampu menahan satu serangan pun darinya. Tiga teratas dalam daftar keabadian sejati Taiyi semuanya memenuhi syarat untuk menjadi raja abadi. Kata Daoisjiao yang sempurna dengan tatapan serius. Meskipun mereka adalah Grand Unity Immortal seperti Suanyuan Zongtian, Grand Unity dibagi menjadi empat alam kecil, dan mereka hanyalah Grand Unity Immortal setahap awal. Mereka bahkan mungkin tidak mampu mengalahkan Grand Unity Immortal tingkat menengah, apalagi Suanyuan Zongtian, yang berada di peringkat kedua dalam daftar Taiyi True Immortal. Jika mereka memprovokasi Suanyuan Zongtian, mereka berempat tidak akan berbeda dengan manusia abadi itu. Suanyuan Zongtian bisa dengan mudah membunuh mereka dengan satu gerakan. Saya tidak bisa membunuhnya, dan saya tidak ingin melepaskannya. Taois sempurna King Suan menatap Ningqi dengan dingin. Bagaimana dengan ini? Karena kita memiliki 10 tahun, yang tidak panjang atau pendek, mari kita manfaatkan 10 tahun ini untuk melihat apakah kita bisa mendapatkan sesuatu darinya. Pada saat itu, kita tidak akan menyinggung perasaan Suanyuan Zongtian atau keduanya. Bagaimana dengan itu? Saran Daois Jiao yang sempurna. Ki Suezen dan Daois sempurna King Suan ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk setuju. Daois Ki yang sempurna tidak mau. Tidak. Mereka bertiga menggelengkan kepala dengan tegas. Karena kamu pun tidak setuju, maka aku tidak akan mengatakan apapun lagi. Lakukan apapun yang kamu ingin lakukan. Guru Spiritual Ki melirik Guru Spiritual Mistik Azure Ekspresi Guru Spiritual Azure Mistik sedikit berubah. Dia jelas tahu apa maksud Ningqi. Meskipun dia ingin membunuh Ningqi untuk membalaskan dendam lisi, balas dendam lisi tidak begitu penting dalam skema besar. Daois Jiao memanggil penggarap binatang tingkat abadi yang misterius dan menyuruhnya untuk mengikuti Ningqi setiap saat. Dia mengatur kamar untuk Ningqi. Adapun soal dia menjadi murid Ningqi, mereka berempat tentu saja tidak menyebutkannya. Itu hanya alasan, dan Ningqi adalah seseorang yang ingin mereka tangkap hidup-hidup. Siapa yang berani menjadikannya sebagai murid? Kamar ini lumayan. Ningqi mengikuti penggarap binatang itu ke dalam ruangan dan hanya bisa menghela nafas. Meski hanya istana bawa air, tempat dia berdiri tingginya puluhan kaki. Sekilas, dia bisa melihat kumpulan ikan yang tak terhitung jumlahnya berenang di kejauhan. Beberapa hewan laut akan mengeluarkan cahaya redup dari tubuhnya, seolah-olah sedang melewati bayangan. Itu enak dipandang. Penggarap binatang telah berubah. Dewa normal tidak akan tahu siapa dia, tapi Ningqi berbeda. Dia bisa melihat elemen bisjultifator secara langsung. Itu adalah roh kepiting, dan energi darahnya jauh lebih kuat daripada dewa misterius lainnya yang pernah dia lihat. Patriark leluhur memberitahuku bahwa kamu boleh tinggal di sini untuk sementara waktu. Aku akan tetap di depan pintu. Jika kamu butuh sesuatu, katakan saja padaku. Namun, aktivitasmu terbatas pada ruangan ini. Jika kamu keluar dari pintu, aku tidak akan bersikap lunak padamu. Kata roh kepiting sambil menatap Ningqi dengan dingin. Tampaknya ada sedikit kebencian di matanya. Ningqi yakin tidak ada permusuhan antara dia dan roh kepiting, jadi roh kepiting pasti membenci semua manusia. He he, status pertempuran telah disegarkan kembali. Mata Ningqi bersinar karena ejekan. Kemudian, dia melambaikan tangannya pada roh kepiting. Keluar, jangan masuk ke kamar tanpa izinku. Kalau tidak, aku tidak akan bersikap lunak padamu. Anda. Roh kepiting sangat marah. Bagaimana dengan saya? Bahkan leluhurmu tidak berani menyentuhku. Apakah kamu berani menyentuhku? Ningqi berkata dengan dingin. He he, gelombang. Roh kepiting tertawa dingin dan berbalik untuk pergi. Namun, Ningqi bisa merasakan bahwa dia tidak pergi jauh. Dia hanya berdiri di depan pintu. Jika roh kepiting tidak menunjukkan permusuhan terhadapnya, status pertempuran Ningqi akan disegarkan dan dia akan bisa memasuki tempat pelatihan budidaya terbaik. Dia sudah bisa membayangkan ekspresi perfected jiao dan yang lainnya ketika mereka tidak dapat menemukannya. Ningqi berjalan ke jendela dan berdiri dengan tangan di belakang punggung, mengagumi pemandangan indah di luar. Waktu berlalu. Segera, 14 hingga 16 jam telah berlalu. Ningqi akan dapat meninggalkan status pertempurannya dan segera memasuki tempat pelatihan budidaya terbaik. Kamu terlihat sangat tenang. Suara Kisue Zen terdengar di belakang Ningqi. Ningqi menyadari bahwa status pertempurannya telah disegarkan kembali. Senior, ada apa? Ningqi tersenyum dan menoleh untuk melihat Kisue Zen. Kamu tahu bahwa kami tidak akan membunuhmu. Itu sebabnya kamu begitu tenang, bukan? Kisue Zen berkata sambil tersenyum. Saya kira demikian. Ningqi tersenyum dan mengangguk. Tahukah kamu bahwa kami Dewa Persatuan Agung memiliki banyak metode yang bisa membuatmu tidak mati tetapi juga membuatmu ingin mati? Kisue Zen tersenyum. Senior, apakah kamu berbicara tentang menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian? Saya telah mengalami perasaan ini berkali-kali. Mengapa Anda tidak mencobanya? Ningqi tersenyum. Mata Kisue Zen sedikit berkedip. Serahkan busurnya dan berikan padaku salinan teknik pedang yang kamu latih. Lalu, beritahu aku mengapa mereka berdua ingin menangkapmu hidup-hidup. Aku akan membuat keputusan untuk membiarkanmu meninggalkan tempat ini terlebih dahulu. Bagaimana dengan itu? Dengan bantuan saya, orang-orang di daftar abadi misterius tidak akan dapat mendeteksi Anda. Jika tidak, Anda tidak akan bisa lepas dari keduanya bahkan jika kami ingin menyerahkan Anda 10 tahun kemudian. Busur apa? Teknik pedang apa? Ningqi tersenyum dan berkata, Saya tidak tahu. Namun, jika Anda ingin tahu mengapa mereka berdua ingin menangkap saya, saya dapat memberitahu Anda sebuah rahasia. Oh, beritahu saya. Kisue Zen menyipitkan matanya sedikit, tapi emosinya jelas berfluktuasi. Saya masih belum bisa memberitahu Anda. Jika saya memberitahu Anda, saya khawatir Anda tidak akan bisa lolos dari kematian bahkan dengan kultifasi Anda. Ningqi tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Kilatan tajam melintas di mata Kisue Zen saat dia menunjuk ke arah Ningqi dengan lembut. Lampu merah yang seperti ular roh langsung memasuki tubuh Ningqi dan menyapu meridiannya, terus-menerus melahapki roh abadi di tubuhnya. Itu merobek meridian Ningqi. 2725. Apakah itu menyakitkan? Kisue Zen memandang Ningqi dengan senyum tipis. Namun, ketika dia melihat Ningqi menahan rasa sakit dan berkeringat deras, dia masih bisa berdiri di tempat dan menunjukkan senyuman penuh kebencian, ekspresinya sedikit berubah. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk lagi. Seekor ular spiritual merah memasuki tubuh Ningqi lagi. Pada saat ini, dua ular spiritual merah bergerak bola balik di tubuh Ningqi, dengan panik menggigit meridiannya dan melahapki abadi. Ningqi merasakan sakit yang menusuk tulang. Seperti yang diharapkan dari kesatuan primordial. Ningqi menggigil saat dia berpikir sendiri. Keringat terus mengucur dari pori-porinya, dan kiserta darah di tubuhnya mendidih. Tak lama kemudian, keringat yang keluar memiliki bekas warna merah cerah. Nyeri. Sangat menyakitkan. Sangat menyakitkan. Ningqi belum pernah mengalami rasa sakit seperti ini sebelumnya. Bahkan di saat-saat hidup dan mati, ketika dia akan dipukuli sampai mati, tidak sesakit ini. Namun, selama itu tidak mengancam nyawa, tidak peduli betapa menyakitkannya itu, keinginan Ningqi tidak akan mudah terguncang. Dia menyeringai pada Kisuezen, dan sebatang rokok tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Dia perlahan memasukkannya ke dalam mulutnya, dan dengan isapan ringan, rokoknya menyala. Bahkan air laut yang tiada habisnya di sekitar mereka tidak mampu mematikan rokok. Sama seperti di darat, asap tipis mengepul dari rokok. Ningqi menarik napas dalam-dalam, lalu mengeluarkan lingkaran asap. Dia tersenyum pada Kisuezen dan berkata, saya sudah lama tidak merokok. Kisuezen tampaknya sangat sensitif terhadap bau asap. Dia mengerutkan kening dan mengambil rokok dari tangan Ningqi. Setelah menganalisis komposisi rokok dengan kemauan spiritualnya, anehnya dia mematikannya. Dia berpikir bahwa itu akan menjadi semacam obat spiritual yang dapat menghilangkan rasa sakit, tetapi dia tidak dapat melihat sedikitpun Ki dalam komposisinya. Ningqi membalik telapak tangannya, dan sebatang rokok lagi muncul di mulutnya. Sepertinya kamu memiliki semacam harta sihir penyimpanan, tapi bahkan aku tidak dapat menemukannya. Kisuezen berkata dengan ekspresi serius. Mungkin Ningqi tersenyum, dan keringat terus mengucur dari wajahnya. Mereka yang tidak tahu apa yang sedang terjadi akan mengira dia sangat seksi, tetapi Kisuezen terkejut. Dia tahu maksudnya dengan sangat baik. Bahkan seorang suan immortal harus berlutut dan memohon belas kasihan saat ini, tapi dia masih bisa bersikap acuh tak acuh. Untuk bisa berbicara dengannya dengan begitu tenang, dia belum pernah melihat tekad seperti itu. Gu pemakan jiwaku akan terus-menerus melahap darah, Ki, Ki abadi, dan meridianmu. Selain menyebabkanmu merasakan sakit yang luar biasa, kultifasimu perlahan-lahan akan menurun seiring berjalannya waktu. Mula-mula kamu akan menjadi dewa emas tahap awal, lalu menjadi dewa yang sempurna. Keabadian surgawi, kemudian keabadian duniawi, keabadian manusia, dan akhirnya keabadian sejati. Jika Anda menjadi manusia fana, kami tidak akan membunuh Anda, tetapi kami jamin Anda akan berharap mati. Ki Suezen tersenyum. Jangan khawatir, itu tidak akan terjadi. Jika itu terjadi, kalian pasti akan mati. Ning Ki tersenyum dan berkata. Kata-katanya membuat Ki Suezen dan Yang Mulia Jiao, yang diam-diam mengamati dari jauh, merasa ada yang tidak beres. Rahasia apa yang disembunyikan anak ini? Kenapa kamu begitu tenang? Kata Master Pedang Ki dengan suara yang dalam. Guru spiritual mistik biru melirik ke arah Daois Jiao dan berkata dengan suara rendah, jika mereka berdua ingin menangkapnya hidup-hidup, dia pasti punya beberapa rahasia. Mungkin dia punya kekuatan untuk melukai orang secara langsung. Jangan memaksanya terlalu keras. Langsung melukainya. Mata Yang Mulia Jiao berkedip. Apa maksudmu dia mungkin memiliki jiwa mahluk maha kuasa di dalam tubuhnya, atau dia mungkin memiliki sesuatu yang sangat berbahaya yang bahkan dewa persatuan agung seperti kita tidak bisa menolaknya? Itu mungkin. Guru spiritual mistik biru mengangguk. Alam surgawi sangatlah luas. Bahkan jika kita adalah dewa persatuan agung, ada banyak hal yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Misalnya, siapa yang pernah melihat teknik pedangnya sebelumnya? Daois Jiao mengangguk sambil berpikir, sementara Daois Gem melirik ke kamar Ning Ki tanpa ekspresi. Bagaimana apanya? Apakah kamu pikir kamu memiliki kekuatan untuk binasa bersama kami? Ki Suezen memandang Ning Ki dengan dingin. Itu tidak binasa bersama. Aku tidak yakin apakah aku akan mati, tapi kalian pasti akan mati. Ning Ki tersenyum. Jika memang tidak ada jalan keluar lain, dia tidak akan keberatan mengulangi apa yang dilakukan bibi pedang. Dia akan merebut hati leluhur iblis dan mendapatkan kekuatan darinya. Kalau begitu, Ki Suezen dan yang lainnya pasti akan mati. Namun, Ning Ki tidak bisa mengendalikan apa yang akan terjadi setelah itu. Bagaimanapun, hati leluhur iblis adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh langkah keempat yang maha kuasa. Dengan kultifasi Ning Ki saat ini, menggunakannya seperti anak kecil yang bermain dengan pisau besar. Dia akan menyakiti orang lain dan dirinya sendiri. Kamu masih keras kepala. Ki Suezen mencibir. Dia mengangkat tangannya, tapi matanya bergerak sedikit. Dia menurunkan tangannya dan mencibir pada Ning Ki. Nikmat igu pemakan jiwa secara perlahan. Kemudian, dia berbalik dan pergi. Di saat yang sama, percakapan antara dia dan Roh Kepiting terdengar. Awasi dia, jangan tinggalkan tempat ini. Ya. Segera, Ki Suezen dan Daois Jiao muncul di sebuah istana. Dia memandang mereka bertiga dengan muram dan berkata, Kemauan anak ini kuat, tapi igu pemakan jiwaku lebih kuat. Dengan beberapa dari mereka lagi, dia tidak akan mampu menahannya. Mengapa kamu menghentikanku? Daois Jiao memberitahu mereka tentang tebakan mereka dan tersenyum. Bagaimanapun, kita punya waktu 10 tahun untuk mencobanya. Sekarang kita sudah memiliki token Dewa Surgawi, kita harus menghindari masalah yang tidak perlu. Dalam skenario terburuk, kita hanya perlu menyerahkannya setelah 10 tahun dan membiarkan dia mempelajari token Dewa Surgawi. Kerubiannya tidak akan besar. Biarkan dia menderita selama 3 hari 3 malam. Lalu, ambil kembali gu pemakan jiwa. Guru spiritual King Suan tersenyum. 3 hari 3 malam. Saya khawatir dia bahkan tidak akan bertahan 2 hari. Apakah kamu tidak takut dia menjadi gila? Ki Suezen mencibir. Dia tampak tidak senang karena guru spiritual King Suan memandang rendah gu pemakan jiwa miliknya. Bagaimana kalau kita bertaruh untuk melihat berapa lama dia bisa bertahan? Saya pernah mendengar tentang gu pemakan jiwa Anda. Saya mendengar bahwa primordial unity tahap awal secara tidak sengaja terkena gu pemakan jiwa Anda. Pada akhirnya, dia hanya bertahan selama 8 hari sebelum dia berlutut dan memohon ampun. Itu adalah topik hangat saat itu. Taois Ki, jika anak ini menjadi gila, ambil kembali gu pemakan jiwa. Guru spiritual King Suan tersenyum tipis. Ki Suezen dan dua lainnya menyetujui saran ini. Mereka berempat hanya duduk di istana dan menggunakan indra ilahi mereka untuk mengamati Ning Ki, yang menahan rasa sakit di kejauhan. Ning Ki duduk bersila di tanah. Seiring berjalannya waktu, keringat yang keluar dari pori-porinya tidak ada bedanya dengan darah. Celestial Ki di tubuhnya terus-menerus dikonsumsi. Bahkan jika dia mengerahkan seluruh Ki Surgawi di tubuhnya untuk memblokir dua gu pemakan jiwa, itu hanya akan meningkat. 2726 Waktu berlalu hari demi hari, Ning Ki hampir berubah menjadi pria berdarah. Rasa sakit membuat ekspresinya sedikit berubah, tapi dari awal sampai akhir, Ning Ki tidak mengeluarkan suara. Dia masih mempertahankan postur bersila. Wilayah kekuasaannya sudah agak tidak stabil. Dia baru saja menerobos ke alam abadi emas perantara belum lama ini. Kini setelah dua gu pemakan roh menimbulkan kekacauan di tubuhnya, Ki Surgawi jauh lebih sedikit. Wilayah kekuasaannya pasti akan turun dalam beberapa hari lagi. Budidaya iblisnya juga terpengaruh. Gu pemakan roh tidak hanya memakan Ki Surgawi, tetapi juga melahap ki dan darah. Menurut metode primordial immortals, ada banyak cara untuk mengubah gold immortal menjadi manusia fana dalam sekejap. Namun, metode Ki Suezen unggul dalam penyiksaan, menggunakan metode yang menyakitkan dan lambat untuk memungkinkan parasit pemakan roh menggerogoti pihak lain. Dengan begitu, lebih mudah untuk mematahkan keinginan pihak lain dan mendapatkan apa yang diinginkannya. Itu sangat efektif. Pada saat ini, roh kepiting membuka pintu dan melihat ke dalam. Dia melihat tubuh Ningki berwarna merah darah dan wajahnya berkerut, seolah-olah dia menahan rasa sakit yang sangat mengerikan. Jejak rasa Sadenfrude muncul di matanya. Ini hari ke-9. Nada suara Master Hao yang sempurna terdengar serius. Master Jiao yang sempurna dan Master Spiritual Mistik Azure saling berpandangan. Tuan Hao yang sempurna menghela nafas. Aku tidak menyangka keinginan anak ini sekuat ini. Bahkan primordial immortal tahap awal tidak bisa dibandingkan dengannya. Pantas saja mereka berdua ingin menangkapnya hidup-hidup. Dia punya banyak rahasia. Ki Suezen tampaknya terkejut karena Ningki bisa bertahan begitu lama di bawah bimbingan Gu pemakan roh. Dia juga sedikit marah, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Saya menerima berita lain baru-baru ini. Kata Guru Spiritual Mistik Biru Langit Perlahan. Berita apa? Guru Hao yang sempurna bertanya dengan rasa ingin tahu. Ki Suezen dan Master Jiao yang sempurna juga melihat ke arah Master Spiritual Mistik Biru Langit. Menurut berita, ketika Ningbaixuan menjalani kesengsaraan tulang abadi, Dao Surgawi mengirimkan 13 kesengsaraan tulang abadi. Kata Guru Spiritual Mistik Azure dengan ekspresi aneh. 13 kesengsaraan tulang abadi. Wei Gangki hanya mengalami 12 kesengsaraan tulang abadi, namun dia sudah menjadi yang pertama dalam daftar keabadian emas. Anda dan saya semua lebih lemah dari dia ketika kita masih muda, namun anak ini menjalani 13 kesengsaraan tulang abadi. Itu konyol. Saya khawatir ada yang salah dengan berita Anda. Kata Guru Jiao yang sempurna. Itu mungkin bukan berita palsu. Saya pernah memperoleh Slip Diok yang mencatat beberapa cerita dari zaman purba. Dikatakan bahwa dahulu kala, ketika dunia ini diperintah oleh klan abadi kuno, ada beberapa eksistensi yang melewati 13 kesengsaraan tulang abadi. Slip Diok mencantumkan dua di antaranya. Salah satunya adalah seorang kultifator Buddha, sedangkan yang lainnya adalah seorang kultifator Tao. Namun, yang terakhir ini akhirnya menjadi seorang Buddha. Itu mungkin dibuat oleh para pendahulu kita. Mereka bertiga terdiam sesaat sebelum Guru Spiritual Ki mencibir. Benar, kami telah melihat banyak berita tidak berdasar selama bertahun-tahun. Daois Jiao menganggup pelan. Mungkin itu dibuat oleh para kultifator Buddha untuk membuju orang agar berkultifasi dalam agama Buddha. Sejak Perang Besar Keabadian dan Iblis, tidak ada lagi Buddha sejati di dunia ini. Hanya ada sedikit kultifator di alam abadi yang berkultifasi dalam agama Buddha. Teknik, yang terkuat hanyalah dewa primordial. Ada begitu banyak raja abadi, tetapi tidak satupun dari mereka yang berkultifasi dalam agama Buddha. Ki Suezen berkata dengan ringan. Saya mungkin sudah tua, tapi saya tidak mungkin salah tentang usia Slip Gyok. Itu pasti tidak dibuat setelah Perang Besar Dewa dan Iblis, tapi sebelum itu. Daripada mengatakan bahwa itu menasihati orang untuk berkultifasi dalam agama Buddha, lebih baik dikatakan bahwa itu menasihati setan untuk berkultifasi dalam agama Buddha. Pembudidaya tahu itu awalnya adalah Iblis, Iblis Monyet. Slip Gyok mengatakan bahwa setelah dia melewati 13 kesengsaraan tulang abadi, dia melonjak ke langit dan membunuh semua Dewa dan Buddha. Pada suatu saat, semua penggarap di alam abadi takut padanya. Bahkan klan abadi kuno tidak bisa melakukan apapun padanya. Kita tidak sedang membicarakan era primordial sekarang. Tidak peduli seberapa kuatnya mereka, mereka semua berubah menjadi debu dan memasuki siklus reinkarnasi. Kita hanya berbicara tentang anak ini. Banyak makhluk abadi yang melihatnya melewati kesengsaraan tulang abadi. Itu muridku memiliki status yang cukup tinggi di planet leluhur, tetapi tidak ada yang mengetahui identitas aslinya. Identitas dan informasi aslinya tidak mungkin salah. Maksudmu, karena kita menyinggung dia kali ini, kita harus melenyapkannya. Jika itu masalahnya, bagaimana kita akan menjelaskannya kepada Suanyuan Songtian? Bagaimana kita menjelaskannya kepada mereka berdua? Dao Master of Game mengerutkan kening. Itulah mengapa aku ingin kalian memikirkan cara yang memuaskan kedua belah pihak. Aku tidak ingin dibunuh oleh seorang junior suatu hari nanti, kata Dao Master of Game dengan ringan. Saya tidak berpikir dia akan hidup lama. Menurutku dia tidak akan hidup lama. Begitu keduanya mendapatkan rahasianya, mereka tidak akan membiarkannya hidup. Kamu dan aku tidak perlu memikirkan hal ini. Kita hanya perlu memikirkan cara mendapatkannya. Informasi berharga darinya dalam 10 tahun ke depan. Dao Master melambaikan tangannya dan memandang Kisue Zen. Ambil kembali Gu pemakan roh. Dia sudah mencapai batas kemampuannya setelah bertahan selama sembilan hari sebagai makhluk abadi emas tingkat menengah. Dia akan menjadi gila jika kita terus menyiksanya. Kisue Zen mendengus dan menggerakkan pikirannya. Dua sinar lampu merah terbang keluar dari tubuh Ningki dan kembali ke tubuh Kisue Zen. Ekspresi Ningki menjadi rileks dan dia menghela napas panjang. Jika Dao Master of Game tidak mengambil kembali Gu pemakan roh, dia tidak akan bisa menahan diri untuk tidak mengambil hati leluhur iblis dan memulai pembantaian paling lama dalam dua hari. Terima kasih, senior, atas bimbingan cermat Anda kali ini. Hal ini membuat keinginan saya menjadi lebih stabil. Ningki perlahan berdiri, tubuhnya bergetar sedikit, dan koreng di tubuhnya menghilang. Matanya cerah, dan mustahil untuk mengatakan bahwa dia disiksa oleh Gu pemakan roh. Dia menangkupkan tangannya dan tersenyum pada Kisue Zen dan yang lainnya. Kemudian, dia berteriak pada roh kepiting di depan pintu, saya ingin teh. Balakan segera. Wajah roh kepiting menjadi gelap ketika dia mendengar suara Ningki. Jika mereka berdua tidak ingin menangkap anak ini hidup-hidup, saya sangat ingin menjadikannya sebagai murid saya. Dao Master of Game menarik kembali pikirannya. Mengambil murid seperti ini hanya mengundang bencana. Aku khawatir bahkan takdir dari ras naga ularmu tidak akan mampu menekannya. Guru spiritual Azure mistik tersenyum. Siapa yang tahu apakah itu berkah atau kutukan. Namun, aku menyukai temperamen anak ini. Sayang sekali, sayang sekali. Saya akan memahami token dewa abadi. Kalian lindungi aku. Dao Master Dragon menyentuh kepalanya yang botak dan menghela nafas. Dia berdiri dan tersenyum pada mereka bertiga sebelum berjalan keluar istana. Mereka bertiga segera mengikutinya. Lebih penting lagi menjaga token dewa abadi. Adapun Ningki, mereka percaya bahwa dia tidak akan bisa meninggalkan istana naga ular dengan Roh Kepiting mengawasinya. Namun, mereka segera menyesalinya. Ya, 2727. 24 jam berlalu dalam sekejap mata, dan teh Ningki menjadi hambar. Sistem, saya ingin memasuki tempat pelatihan budidaya terbaik. Bibir Ningki melengkung. Saat berikutnya, sosoknya tiba-tiba menghilang di tempat. Roh Kepiting segera bergegas masuk ke dalam ruangan, dan melihat ke ruangan kosong dengan ekspresi tercengang. Di mana dia? Roh Kepiting tidak dapat mempercayainya. Dia adalah pengawas Istana Naga Jiao, dan dia ditugaskan untuk mengawasi Ningki. Dia adalah seorang puncak suan surgawi, dan dia adalah kultifator iblis terkuat di Istana Naga Jiao, selain dari Daois Jiao. Bagaimana manusia golden celestial tingkat menengah bisa menghilang begitu saja? Roh Kepiting tidak mengejar keluar sama sekali, karena dia yakin Ningki telah menghilang ke dalam ruangan ini, dan tidak melarikan diri keluar. Jejak kepanikan melintas di mata Roh Kepiting itu. Tuan Jiao secara khusus memerintahkan dia untuk mengawasi Ningki. Meskipun dia tidak mengetahui alasan spesifiknya, pentingnya Ningki tidak perlu disebutkan. Sekarang Ningki tiba-tiba menghilang dari arloginya, dia harus bertanggung jawab atas hal itu. Setelah beberapa napas, keempat tai tiba satu demi satu. Mereka melihat pemandangan di depan mereka dan melihat Roh Kepiting. Di mana dia? Yang Mulia Jiao berkata dengan tenang. Meski suaranya tenang, ada sedikit amarah dalam nadanya yang sulit disembunyikan. Roh Kepiting itu berlutut di tanah dan bersujud kepada Yang Mulia Jiao sambil berkata, Saya tidak berguna, dan dia melarikan diri. Kisue Zen dan dua orang lainnya tidak terlihat terlalu baik. Mereka menggunakan kemampuan ilahi dan indera ilahi mereka menyapu ke segala arah dalam upaya menemukan Ningki. Namun, Ningki tampaknya telah menghilang ke udara, dan dia tidak meninggalkan jejak apapun. Pandangan aneh muncul di mata Sage Ki. Dia memandang Sage Jiao sambil berpikir. Taois Jiao, jangan bertele-tele. Apakah kamu menyembunyikan anak ini? Apakah Anda ingin menyimpan rahasia itu untuk diri Anda sendiri? Tanya Daois Kingsuan dengan dingin. Kisue Zen perlahan mundur selangkah dan berdiri di samping Daois Kingsuan. Dia memandang Daois Jiao dengan dingin. Auranya tidak stabil, dan dia siap menyerang kapan saja. Lelucon yang luar biasa, saya selalu menepati janji saya. Jika saya katakan kami akan bekerja sama, maka kami akan bekerja sama. Mengapa saya melakukan sesuatu di belakang Anda? Aku baru saja bersama kalian bertiga. Bolehkah saya bertanya, bagaimana saya menyembunyikan anak ini di bawah mata Anda? Daois Jiao sangat marah hingga dia tertawa. Ini wilayahmu. Bagaimana kami tahu metode apa yang kamu gunakan untuk bersembunyi dari kami? Yang Mulia Game Master berkata dengan tenang. Kamu tidak percaya padaku. Apakah Anda ingin saya membuat sumpah darah Daois Surgawi? Yang Mulia Jiao berkata dengan dingin. Kirimkan. Guru spiritual mendalam Azure memandang Daois Jiao dengan acuh tak acuh. Kisue Zen dan Daois Game juga melihat Daois Jiao. Meskipun membuatnya bersumpah-sumpah darah hukum Surgawi akan membuatnya melepaskan semua kepura-puran, Ningki tiba-tiba menghilang. Rahasianya hanyalah masalah kecil, tapi apa yang bisa mereka tawarkan setelah 10 tahun? Ke kota Naga dan Prodo. Dia tidak hanya harus menyinggung Suanyuan Zongtian, yang berada di belakang kota Naga, tapi bagaimana dia menjelaskan kepada mereka berdua. Hal ini terkait dengan kehidupan mereka. Baiklah. Hari ini, saya bersumpah dengan sumpah darah Daois Surgawi bahwa jika saya menyembunyikan anak ini, biarkan saya segera mati di sambar petir dan jatuh ke dalam siklus reinkarnasi selamanya. Daois Jiao melirik mereka bertiga, menggigit ujung lidahnya, dan mengeluarkan seteguk darah esensi. Setelah bersumpah, darah esensi segera berubah menjadi tanda aneh dan menghilang di depan mata semua orang. Sumpah darah hukum Surgawi adalah metode yang relatif umum di dunia Surgawi. Seseorang pernah berkata bahwa setelah mengucapkan sumpah darah hukum Surgawi, rune yang dibentuk oleh darah esensi kemungkinan besar adalah sejenis jimat Dao, yang dapat berkomunikasi langsung dengan hukum Surgawi. Oleh karena itu, bahkan jika kaisar abadi membuat sumpah darah hukum Surgawi, dia masih terikat oleh hukum Surgawi. Pembatasan Sumpah Darah Mereka bertiga menunggu lama, tetapi kesengsaraan petir tidak kunjung turun, jadi mereka mulai mempercayai Daois Jiao. Namun, mereka masih kaget dan bingung bagaimana Ningki bisa menghilang dari tempat ini. Ini adalah Istana Naga Daois Jiao, dan ada ribuan mantra pembatas di luar. Tanpa izin Daois Jiao, bahkan persatuan besar pun harus menghabiskan banyak upaya untuk meninggalkan ruangan ini. Paling tidak, dia tidak akan bisa melakukannya dengan tenang. Terlebih lagi, keempat dewa persatuan agung berada di Istana Naga, jadi bagaimana bisa Ningki tiba-tiba menghilang dari hadapan mereka? Bagaimana Golden Immortal tingkat menengah bisa melakukan hal seperti itu? Selain itu, ada penggarap binatang abadi misterius puncak yang berdiri di luar pintu. Berbicara, bagaimana dia menghilang? Daois Jiao menatap roh kepiting itu. Hati krepgu dipenuhi ketakutan yang tak ada habisnya, dia bergumam, leluhur, cara dia menghilang. Aku tidak tahu, saat aku merasakan gerakannya, aku memasuki ruangan. Tapi tidak ada seorang pun di ruangan itu, tidak ada jejak. Dari dia, mencari, kirimkan semua prajurit udang dan jenderal kepiting di Istana Naga dan cari seluruh planet air biru. Temukan dia bahkan jika anda harus menggali tiga kaki ke dalam tanah. Daois Jiao meraung dengan tatapan mematikan di matanya. Pada periode waktu berikutnya, para pembudidaya di planet Cerulean menemukan bahwa lautan di sekitarnya sedang mendidih, seolah-olah ada pasukan yang melewati perairan tersebut. Ketika mereka menemukan ini, mereka buru-buru berkumpul di Kota Naga di Laut Selatan dan bertukar informasi. Pada akhirnya, mereka menebak bahwa naga banjir di laut itu adalah. Akhirnya, mereka menduga sesuatu telah terjadi pada Istana Naga. Apa yang sedang terjadi? Haruskah kita turun dan bertanya? Prodo memandang laut di depannya dan mengerutkan kening. Long Cheng menggelengkan kepalanya. Karena kita sepakat untuk bertemu dalam sepuluh tahun, maka mari kita lakukan dalam sepuluh tahun. Apa yang terjadi selanjutnya tidak ada hubungannya dengan kita. Selama mereka menyerahkan orang itu setelah sepuluh tahun. Di saat yang sama, Xing Yue juga berdiri di kehampaan. Lily berdiri di belakangnya, tampak sangat hormat. Istana Naga sedang membuat langkah besar. Apakah menurutmu ini suatu kebetulan? Xing Yue tersenyum. Lily berpikir sekitar tiga detik dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Menurutku itu bukan suatu kebetulan. Xing Yue tersenyum. Di tempat latihan kelas atas. Ningki menarik napas dalam-dalam. Udara kebebasan berbau begitu harum. Dia awalnya berencana untuk kembali ke Istana Naga dalam sepuluh tahun dan pergi bersama Long Cheng dan Xing Yue. Mereka hanyalah dewasuan, jadi Ningki yakin dia bisa melarikan diri dari mereka. Namun, Ki Suezen telah menyiksanya selama sembilan hari. Ningki mengingat dendam ini dan bersiap untuk berperang panjang. Dia tidak akan kembali ke Istana Naga sampai dia puas di tempat latihan kelas atas. Pada saat itu, dia ingin melihat bagaimana mereka akan menjawab keberadaan di balik Long Cheng. Sambil berpikir, sebuah botol porselen muncul di tangan Ningki. Itu berisi pil emas penyeberangan keabadian yang dia menangkan di Immortal Ascension Gethering. Setelah melihatnya sebentar, dia menyimpannya. 2728 Ningki memiliki sepuluh juta koin surgawi. Dia mengeluarkan sepersepuluhnya dan menggunakannya untuk membeli bahan pemurnian untuk pil primordial Dao. Postingannya di pasar gelap terus-menerus dibalas. Kali ini, dia tidak menjual satu pun pil primordial Dao yang dia sempurnakan. Sebaliknya, dia mengkonsumsinya sendiri. Memurnikan pil, mengonsumsi pil, mengolah. Meskipun hari-harinya membosankan, tingkat kultifasi Ningki terus meningkat. Di pulau di dalam danau, Xing Yue melihat Ningki membeli bahan untuk pil primordial Dao di pasar gelap. Dia tidak bisa tidak mengirim pesan ke Ningki. Gerimis bunga aprikot tahun itu, empat dewa persatuan agung benar-benar menerima Anda sebagai murid mereka. Ningki telah menggunakan pil Dao primordial untuk menerobos kemacetan keabadian emas tingkat menengah dan tidak menjawab. Dia hanya melihat pesan itu setelah dia selesai memakan pilnya. Raja mengirimku untuk berpatroli di gunung, apa katamu? Apa empat dewa persatuan agung? Di pulau di tengah danau, wajah Xing Yue dipenuhi tanda tanya. Orang ini masih berpura-pura bodoh. Gerimis bunga aprikot tahun itu, Anda adalah Ningbaixuan. Anda mengirimi saya pesan meminta bantuan, bukan? Raja mengirimku untuk berpatroli di gunung, pesan itu salah dikirim. Bagaimana saya bisa menjadi Ningbaixuan? Maaf, Saudara Raja, ada sesuatu yang mendesak yang harus saya tangani. Saya tidak bisa bicara lagi. Setelah itu, tidak peduli apa yang dikirim oleh gerimis bunga aprikot, Ningki tidak menjawab. Empat hingga lima tahun berlalu di dunia luar. Dia tinggal di tempat pelatihan budidaya terbaik selama lebih dari seribu tahun dan memakan pil primordial dao yang tak terhitung jumlahnya sebelum akhirnya menembus kemacetan di depannya. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah mencapai golden immortal tahap akhir. Roh abadiki di tubuhnya telah meningkat empat hingga lima kali lipat setelah terobosan. Itu melonjak ke meridian abadi keempat Ningki. Bakat dan pemahaman saya memang meningkat pesat. Ningki menghela nafas. Sejak dia melewati kesengsaraan tulang abadi, dia menemukan bahwa bakatnya tidak lagi biasa seperti sebelumnya. Dengan bantuan pil primordial dao, hanya butuh seribu tahun baginya untuk menerobos alam kecil. Dengan bakatnya saat itu, dia membutuhkan setidaknya 10 hingga 20 ribu tahun. Semakin jauh dia pergi, semakin lama waktu yang dia butuhkan. Meskipun 10 hingga 20 ribu tahun terasa sangat lama, itu sangat cepat bagi dewa emas biasa. Bagaimanapun, umur seorang dewa emas beberapa kali lebih besar daripada dewa langit. Tidak menjadi masalah untuk hidup setidaknya selama 3 hingga 5 era kuno. Bagi manusia, itu hanya 2 sampai 4 jam. Setelah menerobos ke tahap keabadian emas, Ningki terus meramupil. Dia telah menghabiskan 1 juta koin surgawi untuk membeli materi spiritual, dan dia masih memiliki sisa 70 sampai 80 persen. Itu lebih dari cukup baginya untuk menerobos kelingkaran besar tahap keabadian emas. Di dunia luar, hilangnya Ningki telah menyebabkan seluruh wilayah Laut Blue Water Star mendidih dalam waktu yang lama. Baru setahun yang lalu keadaan berangsur-angsur menjadi tenang. Para penggarap di darat hanya bisa menebak apa yang terjadi di laut. Ada juga beberapa rumor yang beredar di South Sea Dragon City. Benar atau tidaknya, setiap orang punya pendapatnya masing-masing. Saya tidak dapat menemukannya, tidak ada jejaknya. Di Aula Utama Istana Naga Jiao, Yang Mulia Jiao memandang tiga orang lainnya dengan ekspresi muram. Dia menghilang begitu saja. Bahkan jika dia mati di Istana Naga Jiao, pasti ada tulang yang tertinggal, bukan? Bagaimana anak ini bisa melakukannya sampai kita bahkan tidak bisa melihat tubuhnya apakah dia hidup atau mati? Sagebo menggelengkan kepalanya. Jika aku tahu ini akan terjadi, aku akan membiarkanku terus menyiksa bocah ini. Mungkin, kita sudah tahu apa yang ingin kita ketahui. Ki Suezen mendengus dingin. Lima tahun lagi, jadi sepuluh tahun. Bagaimana kita menjelaskannya? Kata guru spiritual mistik biru langit perlahan. Kami akan menjelaskannya sesuka kami. Jika mereka tidak mempercayai kami, biarkan mereka mencarinya sendiri. Yang Mulia Jiao berkata dengan suara yang dalam. Bagaimana jika Suanyuan Songtian tidak mempercayai kita? Sagebo mengerutkan kening. Apakah kamu punya saran bagus? Kata Yang Mulia Jiao. Semua orang diam. Saran bagus apa yang bisa mereka berikan saat ini? Mereka menginginkan Ning Bei Suan. Dan mereka telah kehilangan dia. Yang terpenting, mereka kehilangan orang yang masih hidup di wilayah mereka sendiri. Selama mereka tidak bisa menyerahkan orang yang mereka inginkan, mereka tidak akan bisa lolos dengan mudah. Menurutku kita harus meninggalkan tempat ini dulu, kata Sagebo. Sagebo mengangguk. Itu benar. Daripada menunggu kematian, Mengapa kita tidak mencari tempat rahasia untuk mempelajari token dewa abadi? Jika kami berhasil, kami mungkin bisa mengalahkan Suanyuan Songtian di masa depan. Tidak. Kata Guru Spiritual Mistik Biru Langit dan Yang Mulia Jiao pada saat yang bersamaan. Guru Spiritual Mistik Biru Langit memandang ke arah Yang Mulia Jiao dan berkata kepada dua orang lainnya, Kalian boleh pergi, tetapi Yang Mulia Jiao dan saya mempunyai urusan besar. Bagaimana kami bisa pergi? Lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan? Omong-omong, jika Anda tidak ingin memelihara anak ini, tidak akan ada banyak masalah hari ini. Sagebo berkata dengan ketidakpuasan. Kamu menyetujui keputusan itu saat itu. Kalau tidak, kamu bisa saja angkat bicara untuk menghentikanku. Mengingat basis kultifasimu sebagai Master Game Mahir, aku akan memberimu wajah. Kata Guru Spiritual Mistik Azure dengan Sinis. Saya pikir kita harus menunggu empat atau lima tahun lagi. Jika kita masih tidak dapat menemukan anak ini, kita akan mengatakan yang sebenarnya. Setidaknya, kita masih punya token Dewa Abadi. Kata Sagebo. Apa maksudmu? Mereka bertiga terkejut. Jika Suanyuan Zongtian tidak melepaskan kita, kita bisa menggunakan token Dewa Abadi untuk meminta maaf. Setidaknya, kita bisa mempertahankan hidup kita. Saat ini, jangan bilang kamu menginginkan uang dalam hidupmu. Sagebo berkata sambil menatap mereka bertiga. Mereka bertiga terdiam beberapa saat dan akhirnya mengangguk. Ini adalah satu-satunya cara. Meskipun Kisue Zen dan Sagebo sendirian dan tidak perlu khawatir, mereka tidak berani meninggalkan Blue Water Star. Jika Sagebo dan Sagebo menjebak mereka, mereka tidak akan bisa membersihkan diri bahkan jika mereka melompat ke Sungai Kuning. Dia berdehem. Empat hingga lima tahun berlalu dengan cepat. Pada hari ini, Prodo dan Long Cheng membubung ke langit dan berdiri di kehampaan, memandang dengan acuh-ta'acuh ke wilayah laut tempat Istana Naga Jiao berada. Sekitar dua jam kemudian, empat sosok bangkit dari laut dan berdiri menghadap mereka berdua. Kami berdua menyapa keempat senior. Long Cheng dan Prodo pertama-tama membungku hormat. Kemudian, mereka melihat sekeliling dan menemukan bahwa Ningki tidak bersama mereka berempat. Jantung mereka tiba-tiba berdebar kencang, dan mereka merasakan firasat buruk. Senior, di mana dia? Long Cheng tersenyum. Mereka berempat terdiam beberapa saat, lalu Yang Mulia Jiao berkata, dia sudah pergi. Hilang. Long Cheng dan Prodo kaget saat mendengar ini. Kemudian, kemarahan muncul di wajah Prodo ketika dia berkata, Senior, kamu bilang kamu akan menyerahkannya kepada kami dalam sepuluh tahun. Bagaimana kamu bisa menarik kembali kata-katamu? Dia tidak percaya bahwa Ningki bisa melarikan diri dari pengawasan empat Dewa Persatuan Agung, jadi dia berasumsi bahwa Yang Mulia Naga dan tiga Dewa Persatuan Agung lainnya hanya membuat alasan untuk tidak menyerahkan Ningki. 2729. Beberapa tahun lalu, terjadi gangguan di laut. Seharusnya kamu sudah merasakannya, bukan? Yang Mulia Jiao bertanya perlahan. Jika bukan karena hati nurani mereka yang bersalah, mereka tidak akan dengan patuh menjelaskan apapun kepada puncak suan imortal. Kami merasakannya, Senior, apakah maksudmu gangguan di laut ada hubungannya dengan hilangnya dia? Long Cheng sedikit terkejut. Selama tahun-tahun itu, seluruh wilayah laut di planet Cerulean bertingkah aneh. Dia dan Prodo telah melihat ada banyak tentara udang dan jenderal kepiting di bawah wilayah laut, sepertinya sedang mencari sesuatu. Mereka berdua bahkan sudah menebak apa yang membuat Dawis Jiao begitu gugup sehingga dia akan mengirimkan seluruh pasukan istana Naga Jiao. Jika bukan karena pencegahan dari empat persatuan besar, dewa lainnya pasti sudah lama menyelinap ke laut untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Namun, dari perkataan Yang Mulia Jiao, sepertinya gangguan itu ada hubungannya dengan Ningqi. Long Cheng Mao tidak mau merasa terkejut. Benar. Saat itu, bawahanku hampir menjungkir balikkan seluruh lautan bintang Cerulean, tapi mereka tetap tidak bisa menemukan anak itu. Yang Mulia Jiao mengangguk. Itu alasan yang buruk. Bagaimana bisa seorang golden immortal tingkat menengah bisa lolos darimu? Prodo tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan marah. Nak, jangan memaksakan keberuntunganmu. Jika kami tidak kehilangan dia, apakah menurutmu kami berempat akan memiliki kesabaran untuk menjelaskan semuanya kepada kalian berdua dewasuan? Yang Mulia Jiao memandang Prodo. Senior, apakah kamu benar-benar kehilangan dia? Long Cheng bertanya dengan suara yang dalam. Ya. Mereka berempat mengangguk. Bahkan para senior tidak dapat menemukannya. Nada suara Long Cheng agak aneh. Kami tidak dapat menemukannya. Mereka berempat menggelengkan kepala. Baiklah, kita berdua mengerti. Long Cheng tersenyum dan mengangguk. Dia tidak membungku atau menyapa mereka. Sebaliknya, dia menatap Prodo dan berbalik untuk pergi. Prodo mencibir, melihat mereka berempat, dan pergi bersama Long Cheng. Keempat kesatuan besar menyaksikan saat mereka menghilang dari pandangan mereka. Setelah beberapa saat, suara Yang Mulia Jiao terdengar lagi. Mereka akan mencari Suanyuan Song Tian, kan? Mungkin. Yang Mulia Jiao mengangguk pelan. Kalau begitu kita harus bersiap. Dao Master Game menghela nafas. Beberapa bulan lagi berlalu. Pada hari ini, para penggarap kota Naga Laut Selatan sedang bermeditasi. Tetapi mereka tiba-tiba menyadari sesuatu. Mereka bangkit dan berjalan keluar gua. Melihat ke langit, langit yang semula cerah telah mengalami perubahan besar. Awan gelap berkumpul dan menutupi seluruh planet. Hanya kota Naga Laut Selatan yang tetap cerah di lautan bintang air biru. Apa yang telah terjadi? Semua orang sedikit bingung, tapi jantung mereka berdebar-debar. Di pulau di tengah danau, Xing Yue dan Lily naik ke udara, menatap pemandangan di depan mereka. Tidak lama kemudian, para penjaga dan tetua kamar dagang Tai Chu tiba di belakang keduanya, ekspresi mereka agak serius. Nyonya muda, saya khawatir ada sosok perkasa yang datang. Lily berkata dengan sungguh-sungguh. Xing Yue mengangguk, itu mungkin saja. Namun, target ahli itu adalah istana Naga Ular. Ini tidak ada hubungannya dengan kota Naga Laut Selatan. Jangan ikut campur dan lihat saja. Lily segera memerintahkan seluruh anggota kamar dagang Tai Chu untuk segera kembali ke pulau di tengah danau. Pada saat yang sama, banyak dewa yang berkultivasi di pulau-pulau juga terbang ke udara, menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk meninggalkan lautan secepat mungkin dan kembali ke kota Naga Laut Selatan. Setelah tiba di kota Naga Laut Selatan, mereka mendongar dengan marah, tidak tahu apa yang terjadi. Yang Mulia Jiao dan tiga lainnya sedang bermeditasi di istana Naga Ular. Saat awan gelap muncul, mereka berempat langsung merasakannya. Namun, sebelum mereka sempat bereaksi, awan gelap yang menutupi laut bersinar dengan kilat, dan sambaran petir emas menyambar jauh ke dalam laut. Hampir tidak ada laut yang tersisa. Seluruh lautan Blue Water Star dirusak oleh petir. Segera, para dewa yang lolos dari bencana di kota Naga Laut Selatan terkejut melihat banyak mayat mengambang di laut. Tanpa kecuali, mayat-mayat ini semuanya hangus hitam dan mengeluarkan asap putih. Hai! Semua orang memandangi laut yang dilanda petir dan mayat-mayat yang melayang keluar dari laut. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Ini jelas merupakan pekerjaan seorang ahli yang kuat untuk menangani istana Naga Ular. Petir itu menghilang secepat datangnya. Itu hanya berlangsung sekitar 10 napas waktu sebelum awan gelap di langit berangsur-angsur menghilang. Namun, sebagian besar wilayah laut bintang cerulean telah menguap, dan banyak sekali pembudidaya klan laut dan Yao yang mati. Di kedalaman laut yang tidak dapat dilihat oleh siapapun, istana Naga Ular yang awalnya mewah telah menjadi reruntuhan. Yang Mulia Jiao dan tiga orang lainnya berdiri bersama dalam keadaan yang menyedihkan. Tubuh mereka dipenuhi luka akibat sambaran petir. Di belakang Yang Mulia Jiao, boneka yang telah dia beli dengan banyak uang juga dihancurkan. Roh Kepiting, yang merupakan seorang suan imortal pada tahap kesempurnaan agung, terbaring tak bernyawa di tanah. Saat ini, dia lebih banyak menghembuskan napas daripada menghirup. Mayat para pembudidaya ras laut dan iblis ada di mana-mana, dan mereka terus melayang. Sangat kuat! Ekspresi ngeri muncul di mata Ki Suezen. Pihak lain telah menghancurkan seluruh istana Naga Ular hanya dengan satu gerakan. Tentara dan Jenderal Kepiting yang tak terhitung jumlahnya telah tewas, dan bahkan mereka berempat menderita luka serius. Ayo pergi, ini hanya suanyuan zongtian yang mencoba mengintimidasi kita. Jika dia benar-benar ingin membunuh kita, kita pasti sudah menjadi mayat. Wajah Yang Mulia Jiao Pucat Pasi. Setelah mengatakan ini, dia meraung dan berubah menjadi ular panjang di depan mereka bertiga. Dia keluar dari laut dan terbang ke langit. Ketika Ki Suezen dan dua lainnya melihat ini, mereka saling memandang. Tubuh mereka bergerak sedikit, dan mereka meninggalkan laut dan muncul di langit. Jika itu sebuah berkah, maka itu bukanlah sebuah kutukan. Jika itu kutukan, mereka tidak bisa menghindarinya. Karena lawannya sudah ada di sini, mereka hanya bisa keluar dan menghadapinya. Bahkan jika mereka melarikan diri, mereka tidak dapat melarikan diri. Ketika orang-orang dari kota naga di Laut Selatan melihat wujud asli Yang Mulia Jiao, mereka terkejut. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Yang Mulia Jiao mengungkapkan wujud aslinya. Ketika seorang penggarap iblis mengungkapkan wujud aslinya, hanya ada dua alasan. Entah dia terluka parah dan tidak dapat mempertahankan bentuk manusianya, atau dia menghadapi musuh yang kuat dan berada dalam kondisi terkuatnya. Untuk menghadapinya. Tidak peduli yang mana itu, itu sudah cukup untuk membuat para dewa di daratan merasa ketakutan. Pertarungan antara ahli persatuan primordial seperti ini sudah cukup membuat mereka menderita. Mungkin semuanya akan dimakamkan di sini hari ini. Saat ini, dua sosok menerobos langit. Long Cheng dengan hormat membungkuk ke langit dan berkata, murid menyambut guru. Jadi itu adalah Suanyuan Song Tian. Xing Yuwei tiba-tiba mengerti dan tidak lagi gugup. Suanyuan Song Tian tidak memasukkan pulau itu ke dalam serangannya, yang cukup untuk menunjukkan bahwa dia hanya menargetkan istana naga ular dan bukan kamar dagang Tai Chu. Itu Long Cheng, orang nomor satu di daftar abadi misterius. Tuannya, apakah senior Suanyuan yang baru saja menyerang? 2730. Apakah itu Suanyuan Song Tian, yang menempati peringkat kedua dalam daftar abadi sejati Tai Yi? Semua orang memandang sosok putih itu dengan kegembiraan di mata mereka. Di saat yang sama, mereka sedikit khawatir. Mereka tidak tahu mengapa Suanyuan Song Tian tiba-tiba datang ke planet Cerulean dan menyerang istana naga Jiao. Saudara Suanyuan, guru spiritual mendalam Azure menangkupkan tangannya dan hendak berbicara ketika dia melihat Suanyuan Song Tian dengan lembut menunjuk pada guru spiritual Jiao. Saat berikutnya, kekuatan agung dao besar muncul entah dari mana dan membombardir tubuh guru spiritual Jiao. Guru spiritual Jiao mengeluarkan raungan yang menyakitkan dan kembali ke bentuk manusianya. Wajahnya agak pucat, tapi ada sidik jari yang jelas di kepalanya yang botak. Kata-kata guru spiritual mendalam Azure terputus. Oke, kamu bisa bicara sekarang. Suanyuan Song Tian melirik guru spiritual Jiao dan berkata. Poludo memandang keempat dewa Tai Yi di depannya dengan senyuman aneh. Guru spiritual Jiao agak takut. Ki Suezen dan dua orang lainnya juga memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang metode Suanyuan Song Tian. Suanyuan Song Tian menghancurkan tubuh asli guru spiritual Jiao hanya dengan satu jari, memaksanya untuk kembali ke bentuk manusianya. Jika dia ingin membunuh mereka berempat, dia bisa melakukannya dalam sekejap mata. Dia bisa melakukannya. Saudara Suanyuan memang layak menduduki peringkat kedua dalam daftar abadi sejati Tai Yi. Kami malu dengan inferioritas kami. Ini adalah cerita yang panjang. Guru spiritual Jiao menangkupkan tangannya. Kalau begitu, mari kita persingkat. Kata Suanyuan Song Tian dengan tenang. Ekspresi Sage Jiao sedikit berubah. Dia memberi tahu mereka semua yang terjadi dengan suara rendah. Setelah Long Cheng dan Prodo mendengarnya, ekspresi mereka menjadi sedikit aneh. Apa yang dikatakan Suanyuan Song Tian sama persis dengan sebelumnya? Mungkinkah bahkan Suanyuan Song Tian secara pribadi datang ke planet Blue Water dan mereka masih ingin melindungi bocah itu? Setelah para penggarap kota Naga Laut Selatan mendengar penjelasan Daois Jiao kepada Suanyuan Song Tian, mereka semua tersentak dan memasang ekspresi aneh. Mereka sekarang memiliki pemahaman tentang apa yang terjadi hari ini. Kebanyakan orang berpikir bahwa Daois Jiao dan yang lainnya menyukai potensi Ningqi, itulah sebabnya mereka menerima Ningqi sebagai murid lebih dari 10 tahun yang lalu. Namun, tampaknya hal tersebut tidak terjadi sama sekali. Sebaliknya, Dewa Emas Tingkat Menengah telah melarikan diri dari Istana Naga Jiao. Alam itu hanya untuk menemukan Dewa Emas Perantara. Yang paling penting, Golden Immortal Tingkat Menengah itu adalah seseorang yang diinginkan Suanyuan Song Tian. Karena Daois Jiao dan yang lainnya tidak dapat menyerahkan orang itu, Suanyuan Song Tian memberi mereka hadiah besar segera setelah dia tiba di Cerulean Water Star. Ada lebih dari 1 juta mayat mengambang di laut, diperkirakan seluruh Istana Naga Jiao memilikinya. Sebagian besar klan laut dan pembudidaya iblis telah mati. Jika Daois Jiao dan yang lainnya tidak menyerahkan bocah itu, bukankah mereka akan mati di sini hari ini? Apa identitas Dewa Emas Tingkat Menengah itu? Bagaimana dia bisa membuat khawatir sosok yang menggemparkan dunia seperti Suanyuan? Untungnya, kami hanya bertindak sesuai situasi dan melarikan diri ke Kota Naga di Laut Selatan. Jika tidak, kami mungkin dianggap sebagai pembudidaya merfok oleh Suanyuan dan mati di bawah Guntur Surgawi. Banyak makhluk abadi yang kembali ke Kota Naga Laut Selatan dari lautan berpikir dengan kesal. Suanyuan Zongtian memandang Daois Jiao, Kisue Zen, guru spiritual mistik Azure, dan Daois Ki. Setelah beberapa saat hening, dia perlahan berkata, Maksudmu, makhluk abadi emas tingkat menengah melarikan diri dari Istana Naga Jiao tepat di depan hidungmu? Itu benar. Daois Jiao tertawa getir, Saya sudah memerintahkan bawahan saya untuk mencarinya di laut. Saya telah mencari di setiap sudut setidaknya tiga kali, tetapi saya tidak dapat menemukan jejaknya. Tiga lainnya setuju. Pada saat ini, mereka harus memberitahu Suanyuan Zongtian bahwa mereka tidak berniat menyembunyikan Ningqi. Baiklah, sepertinya kamu tidak berbohong padaku. Suanyuan Zongtian menganggup pelan. Menguasai. Long Cheng memandang Suanyuan Zongtian dengan heran, sementara ekspresi Prodo juga tidak terlihat terlalu bagus. Apakah mereka akan membiarkan masalah ini berjalan seperti ini? Yang Mulia Jiao dan tiga orang lainnya sangat terkejut. Mereka segera menangkupkan tangan dan berkata, Saudara Suanyuan bijaksana. Meskipun Istana Naga Jiao telah menderita kerugian besar kali ini dan membutuhkan setidaknya satu juta tahun untuk pulih, kerugian ini masih dapat diterima selama bisa menyelamatkan nyawanya. Namun, saat itu, karena Long Cheng ingin membawa anak ini pergi, mengapa? Kamu meninggalkannya di sini selama sepuluh tahun? Bukankah mereka menyebutkan namaku? Nada bicara Suanyuan Zongtian berubah saat dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Ketika mereka berempat mendengar ini, ekspresi mereka langsung menjadi agak canggung. Mungkinkah mereka juga ingin mengetahui rahasia Ningqi? Apakah mereka ingin berhenti di tengah jalan? Jika mereka mengatakan itu, mereka berempat mungkin akan segera dibunuh oleh Suanyuan Zongtian. Melihat mereka berempat terdiam, Suanyuan Zongtian tersenyum dan berkata, Jika Anda tidak memiliki penjelasan yang masuk akal, Anda tidak perlu hidup lagi. Tidak perlu hidup lagi. Orang-orang abadi di kota Naga Laut Selatan memandang Suanyuan Zongtian dengan rasa hormat dan iri. Kapan mereka bisa mencapai level ini dan menuntut kehidupan persatuan agung? Sebenarnya, anak ini adalah Ningbaixuan dari Bintang Leluhur. Dia membunuh putraku. Kali ini kami ceroboh dan membiarkannya melarikan diri. Mohon maafkan kami, Saudara Suanyuan. Guru spiritual mistik Azure tiba-tiba berkata dan menangkupkan tangannya ke arah Suanyuan Zongtian. Tiga orang lainnya senang melihat ini. Benar, ini juga sebuah alasan. Ketika para dewa kota Naga Laut Selatan mendengar nama Ningbaixuan, mereka semua terkejut, termasuk lili yang berdiri di belakang Xingyuei. Ningbaixuan, Wu Yin, raja mengirimku untuk berpatroli di gunung. Mata Xingyuei bersinar sambil tersenyum. Kamu adalah tuan rumah dari guru spiritual mistik Azure, kan? Suanyuan Zongtian berkata dengan acuh tak acuh. Itu aku. Guru spiritual mistik Azure semakin menundukkan kepalanya. Putramu, Li Xi, meninggal di sekte Suanjian bersama murid keduaku. Aku menerima alasan ini, tapi kamu telah menghancurkan bisnisku. Bagaimana aku harus menyelesaikan ini? Suanyuan Zongtian tersenyum. Murid kedua. Empat dewa persatuan agung, termasuk guru spiritual mistik Azure, terkejut dan tiba-tiba merasa menyesal. Jika mereka tahu bahwa Gren Luo yang meninggal bersama Li Xi adalah murid kedua Suanyuan Zongtian, mereka tidak akan berani membiarkan Ningki tinggal. Meskipun dia terkejut, Daoist Jauh bereaksi dengan cepat. Setelah ragu-ragu sejenak, dia mengeluarkan token dewa abadi yang tidak lengkap dan menyerahkannya kepada Suanyuan Zongtian dengan kedua tangannya. Kami tidak membawa apa-apa lagi karena token dewa abadi yang tidak lengkap ini, jadi kami hanya dapat menggunakan token ini untuk meminta maaf. Kata Daoist Jauh dengan suara rendah. Tiga lainnya merasa jantung mereka berdarah, tetapi pada saat ini, mereka pasti akan mati jika tidak memadamkan kemarahan Suanyuan Zongtian. Demi hidup mereka, mereka bisa meninggalkan segalanya, bahkan token dewa abadi, yang membuat mereka kehilangan hampir seluruh kekayaan mereka. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.